Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya Dan pertanyaan dari siapa seperti apa Oke kita lihat dulu Oke ini ada pertanyaan dari Bang Taufik kayaknya Assalamualaikum Kang Mau tanya Kalau air RWS yang bekas pembesaran Apa bisa dipakai lagi untuk campur air baru dengan 50-50% Oke air RWS pembesaran Memang RWS itu pembesaran lah Kalau pembenihan gak ada yang sampai RWS Paling GWS lah istilahnya Jadi begini Justru Kalau menurut saya dan versi saya Bukan hanya 50-50% Bisa 90% 95% saya pakai lagi Cuman sebelum saya panen Biasanya begini Sebelum saya panen Saya buang dulu kotorannya yang mau dipanen Oke contohnya begini Kita cabut pralon pembuangan Outputnya Dan dia akan keluar kotoran kan Nah setelah kelihatan agak encer kita tutup dulu Dan Baru kita atur Mau dipindahin kemana airnya Karena tujuannya air yang itu kita pakai lagi Oke Kenapa saya lebih memakai air yang Sudah lama tadi Yang pertama Kalau misalkan nih Kita pindahkan ke baki yang kosong Kita pindahkan Terus kita endapkan selama 2-3 hari Minimal Apalagi kalau sampai 1 minggu Itu mikroorganismenya cukup-cukup padat Cukup banyak Bahkan kita gak usah fermentasi lagi Disitu nanti akan kelihatan Misalkan nih Nanti siapa tadi Bang Topik Nanti Bang Topik coba Setelah panen airnya Pindahkan ke baki yang kosong Dan biarkan Seminggu lah Seminggu biarkan Dan nanti lihat hasilnya Air yang didiamkan Dindapkan selama 1 minggu Ada jentik Jentik pun bukan jentik nyamuk Kayak ada ulat seperti itu Ada jentiknya Ada kutu air Ada Apa namanya Dan banyak lagi Ada pelangton-pelangton Yang cukup padat Dan mikroorganisme Yang cukup Karena mungkin disitu Secara alami Sudah ada makanan Ada kotoran ikan Dan makanan-makanan Dan pokoknya Air itu bagus lah Istilahnya Dan setelah dibiarkan Satu minggu Bang Topik Tebar baru lagi Misalkan nih 8-9 Tapi jangan tebar Deder Maksudnya Deder itu kan Biasanya Kalau saya Mendederkan itu Dari 2-3 Sampai 4-5 Maksudnya Benihnya itu Harus di atas 7-8 lah Minimal Paling kecil itu 7-8 Paling kecil Sebesar jari Kelingking lah Sebesar jari Kelingking Paling kecil itu Minimal Seperti itu Kita masukkan Benih tuh Kita tebar baru lagi lah Dan Kondisi air Kira-kira 95% Karena apa Yang 5% nya Kita buang Sewaktu sebelum panen Karena ada Pembuangan kotoran Sebelum panen Anggap saja itu 5% Meskipun kadang Gak sampai Gak sampai 5% Gak sampai Jadi Anggap saja itu 5% Terus Nanti Baru kita sisanya Tambahkan air baru Seperti itu Dan setelah tebar Nanti Setelah tebar Benih baru Pertumbuhannya pun Bisa Bisa terheran-heran Yang seharusnya Ikan itu Panen dalam Waktu 2 bulan Itu bisa 1,5 bulan Panen Dan Kalau diterangkan Secara ilmiah Memang wajar Karena secara Alami Pakan alaminya itu Banyak Dan kita Gak perlu Menggunakan Misalkan Supaya Banyak Mikroorganisme Supaya Banyak Plankton Dan lain sebagainya Kita harus Pakai Permentasi Pupuk Kita harus Permentasi Pakai Probiotik Molas Molaso Dan lain sebagainya Itu gak Perlu Karena Mau dibandingkan pun Terserah Misalkan Ada 2 bak Yang satu Air yang bekas RWS itu Dan yang satu Sahabat Pakai air yang baru Misalkan Terus sahabat Permentasi air yang baru Pakai E4 Pakai NPK Pakai Apapun Terserah Sepuncak-puncaknya Permentasi Paling jago Pakai apa Dan Bandingkan Kutu airnya Mikroorganismenya Tumbuhnya itu Lebih cepat yang mana Dan saya bisa Jamin Saya bisa katakan Yang bekas RWS itu Akan lebih cepat Tumbuh Karena Biasanya gak sampai Satu minggu itu Tiga hari Udah kelihatan Itu jentik-jentiknya Itu Kayak jentik nyamuk Kayak jentik Macem-macem Itu sudah 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 kelihatan Di permukaan Seperti itu Dan itu Banyak Pakan alami Di situ Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Jadi Kalau Misalkan Air bekas panen RWS Bisa dipakai lagi Enggak 50-50% Itu bukan Bisa-bisa lagi Kalau Saran saya Justru semuanya Jangan 50-50 Yang penting Disclaimer juga nih Kita jangan pakai Benih yang kecil Karena apa Ketinggian airnya itu Kan 1 meter Kalau bak saya nih Bak saya kan ketinggian 1 meter Kalau airnya Di bawah 6-7 atau 7-8 Itu kasihan ikannya Terlalu dalam Seperti itu Makanya saya sarankan Minimal 7-8 Minimal Karena kita pakai Air yang Pool Seperti itu Tapi kalau Ketinggian airnya Rendah Mungkin bisa Nego-nego lah Bahasanya Bisa dipertimbangkan Tapi saran saya Jangan Kurang Apa namanya Harus-harus Lebih dari ukuran 4-5 Nah 4-6 itu Harus-harus Lebih dari itu Minimal patokannya 7-8 Seperti itu Dan itu Insya Allah aman Seperti itu Jadi bisa Sangat bisa Bahkan Bahkan rekomendasi lah Karena saya pun Melakukan seperti itu Ada pun sekarang Misalkan saya Di belakang rumah itu Enggak menggunakan RWS Menggunakan GWS Ini kan dalam rangka Banyak yang gabung Di pelatihan online Jadi Dari awal lah Dari sistem GWS dulu Setelah itu Sistem kocor Setelah itu Sistem RWS Dan untuk Pemakaian saya Yang sebenarnya Sistem apa Nanti ada di Fitur gabung Seperti itu Ada di fitur gabung Tapi di level 4 atau level 5 Seperti itu Tapi untuk Keseluruhan Keseluruhan Yang saya pakai Sebenarnya RWS Seperti itu Memang ada Ada 3 sistem lah Yang saya Kekalkan lah Yang saya Kekalkan pakai Untuk saya Di beberapa tempat Karena kalau yang Di belakang rumah ini Sekarang kan Ini bukan Kepada Komersil Budidayanya Bukan untuk Komersil Bisnisnya Tapi ini Sarana Atau media Yaitu untuk Pelatihan Yang online Ataupun offline Kalau yang untuk Sistem komersi lagi Atau berbisnis Mungkin Di suatu nanti Suatu Masalah Kalau saya Longgar Ada peluang Mungkin saya Mungkin saya Bikinkan Konten Seperti itu Di antaranya Di beberapa tempat Saya ada Budidaya Dan Itu baru Disebut Komersil Istilahnya Seperti itu Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan ini Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Yaitu Dari Mas Rudy Hartono Pertanyaannya Seperti ini Kalau kadar air Jat besinya Tinggi Gimana cara Ngatasinnya Oke Jadi begini Jat besinya Tinggi itu Yang pertama Mas Hartono Itu Harus pastikan Harus pastikan Bahwa airnya itu Memang Jat besi Bukan Istilahnya Jat Lain Tapi dianggap Jat besi Seperti itu Karena Banyak juga Sebenarnya Yang salah Persepsi Katanya Jat kapur lah Inilah itulah Dan ternyata Lain Meskipun Secara Khusus Untuk mengecek Itu enggak lah Masa kita Mau tahu Aja Istilahnya Mau tahu Kita harus Cek ke laboratorium Juga Tapi kalau Misalkan Enggak keberatan Silahkan Dicek ke laboratorium Yang paling dominan Itu Jat apa Tapi ada Satu ciri Ada satu Tanda Yang akurasinya Betul-betul Akurat Biasanya begini Kalau Jat besi Memang Jat besi Tinggi Biasanya Kalau saya nih Cara ngetesnya Mudah Memang ada Dua metode Yang pertama Kita bikin Air teh Tapi enggak pakai Air panas Maksudnya Contoh nih Contoh Anggapkan saja Ini gelas kosong Anggapkan ini gelas kosong Kita isi air Misalkan Kurang lebih 200 ml Seperti itu Atau 250 ml Gelas kecil Bukan gelas sebesar ini Bukan Gelas kecil Yang gelas umumnya Gelas kecil Yang 250 ml Kita isi air Dengan air tawar Biasa Terus kita ambil Sebungkus Teh Teh celup Yang mudah Teh celup Kita Buka Kan itu ada Bungkusnya Seperti tisu itu kan Bungkusnya Kita buka Kita buka Isinya Aja yang dimasukkan Seperti itu Tehnya aja lah Bungkusnya ya kita buang Kalau mau dimakan Silahkan Seperti itu Jadi Kita tunggu Beberapa menit Sampai Air itu Berubah warna Berubah warna Maknanya Meskipun air Dingin Air taw Air Bukan air panas Kan Nanti lama-kelamaan Dalam waktu beberapa menit Dia akan larut juga Apalagi kalau kita Aduk lah Seperti itu Sampai warnanya Berubah Berubah seperti apa Ya berubah warna Air bening Ke warna air enteh Kan seperti itu Seperti itu Berubah dari air bening Ke warna air enteh Oke Jadi biarkan berubah Dan Berapa banyak Oke Saya tadi gak ceritakan Kurang lebih Dua minimal Sampai tiga bungkus Tiga Tiga Bukan tiga bungkus Tiga pak bukan Tiga gantungan Itulah istilahnya Dua atau tiga Seperti itu Dan biarkan beberapa menit Sampai airnya berubah Menjadi warna Air teh lah Air teh lah Seperti itu Cuman agak lambat Karena biasanya kan kita Pakai air panas Kalau pakai air panas Dua tiga menit Itu sudah pasti berubah Warnanya Karena air panas Tapi karena kita Pakai air dingin Jadi itu agak sedikit lama Prosesnya Untuk merubahnya Seperti itu Oke Kita berubah Anggap ini sudah berubah Kita ambil air Dari sumur Sumur yang berjat besi itu Kita ambil airnya Tapi langsung Jangan yang Masuk ke bak Jangan yang masuk ke Apapun tempat penampungan Sifatnya Jadi kita langsung Dari sumur Misalkan Dari sumur itu Disedot pakai Sanyo Dan dari Sanyo Kemana nih Keluarnya itu Pokoknya Kesimpulannya begini Air langsung Dari sumur Kita ambilnya itu Air langsung Dari sumur Begitu keluar Dari sumur Sebelum masuk ke Bak mandi Bak Apa namanya Ataupun Mau ke penampungan Seperti itu Kalau air itu Pakai torren Misalkan Kita ambilnya Sebelum Ditaruh Torren itu Maknanya Begitu keluar Dari Sanyo Dari sumur Kita ambil Kita ambil Pakai ember Pakai apa Seperti itu Meskipun Misalkan kan Torrennya di atas Pasti nih Kalau torren Biasanya di atas Kita naik ke atas Kita ambil Pakai ember Dan kita Masukkan Misalkan Ke Bekas botol Air mineral Setengah lah Seperti ini Kurang lebih setengah Setengah botol Kita masukkan Airnya itu Setengah botol Dan Kita masukkan Air teh tadi Yang sudah dingin Bukan yang sudah dingin Memang tadinya pun Dingin seperti itu Yang kita sudah Apa namanya Sudah simpan lah Sudah sediakan Yang tadinya setengah Kita isi Sama air teh ini Sampai Berapa 3 per 4 Lewat daripada setengah itu 3 per 4 ya Oke 3 per 4 Sisakan 1 per 4 lagi lah Si air di Botol ini Seperti itu Sisakan Dan tunggu Beberapa menit Biasanya Biasanya Air itu Akan berubah Warna seperti Air kopi Hitam Kalau air teh kan Kita tahu lah Warnanya itu Bukan hitam Bukan Bukan merah Bukan kuning Juga seperti itu Jadi Memang kita tahu Warna air teh lah Seperti itu Tapi kalau udah dicampur Itu seperti Seperti hitam Seperti ini Sahabat Memang hitam Airnya Memang hitam Kayak berubah Air teh jadi Air kopi Seharusnya kan Lebih encer Karena apa Air tehnya Cuman seperempat Satu bagian Daripada dua bagian Air yang dari sumur tadi Itu cara yang kedua Memang agak ribet sih Tapi ada cara yang pertama Yang gak ribet Begini Contoh nih Air dari sumur Langsung Kayak tadi Mau pakai ember dulu Mau gimana Langsung kita masukkan ke botol Penuhkan saja Kita masukkan ke botol Sisakan sedikit ruang lah Untuk udara Masukkan ke Kayak segini lah Anggapkan saja Sepuluh persennya Yang gak terisi Seperti itu Anggapkan saja Sembilan puluh persen Setelah masuk Kita tutup Biasa Simpan Dan kita tunggu Kita tunggu Kita amati Setelah satu jam Kita lihat Berubah gak Kalau belum berubah Kita lihat Tunggu lagi Dua jam Oh belum lagi Kita tunggu lagi Tiga jam Sampai 24 jam Kalau selama 24 jam Gak ada perubahan Masih misalkan Bening nih Kita masukkan Bening Seperti ini Dia gak berubah Berarti itu bukan Jat besi Itu jat padat Terlarut yang lainnya Karena kalau jat besi Itu gak sampai 24 jam Memang berubah Bahkan kalau yang Jat besinya parah Itu satu jam Itu udah berubah Contoh Kita masukkan Kita simpan Setelah satu jam Dia udah berubah Udah berubah Kayak warna karat gitu Kayak warna karat Kayak kuning kehitaman Seperti itu Itu udah berubah Satu jam udah berubah Dan itu fix Itu jat besi Oke Kita ketahui dulu Jatnya Kalau memang itu Fix memang jat besi Terus cara Ngatasinya gimana Oke Disitu ada beberapa Metode Tergantung Kita mau pakai Air itu untuk apa Kalau kita Air itu untuk Bahan baku Konsumsi Itu agak sedikit Intensif Pertama Kita bisa Treatment Air itu Menggunakan Yaitu Bahan-bahan Media Contoh Kita bisa Treatment Melalui Filterisasi Dengan dua jenis Media Yaitu Nama medianya Yang satu Verolite Yang satu Menganes Green Sand Dan Kalau melewati Bahan media itu Batu-batuan itu Kerikil-kerikil itu Dia masuk Dia tersaring Dia masuk lagi Satu media lagi Tersaring lagi Dan dia keluar Biasanya itu udah bebas Dari jat besi Karena jat besinya Ditangkap Oleh Verolite tadi Ditangkap Dia diikat Gak bisa lewat Seperti itulah Kurang lebih Kayak air yang keruh Kita pakai Saringan Seperti itu Kan Sedimentasinya itu Akan ditangkap Ditahan Jadi keluar bening Kurang lebih Seperti itulah Tapi itu Verolite itu Khusus menangkap Jat besi Gak bisa menangkap Jat kapur Gak bisa Itu khusus jat besi Seperti itu Terus Manganese Green Sand Itu memang khusus Nangkap Nangkap Mangan Karat Seperti itu Jadi Ada Beberapa metode Jadi kalau untuk Bahan baku konsumsi Misalkan Kita Mau bikin Apa namanya Untuk Minum Manusia Konsumsi Manusia Ataupun Kita punya perusahaan Peternakan ayam broiler Contohnya Itu pun banyak Kita punya Peternakan ayam broiler Dan itu untuk Minumnya Untuk minum ayam broiler Itu harus Sterilisasi Menggunakan river osmosis Lagi setelah itu Setelah ditreatment Membebaskan dari jat besi Menggunakan mesin lagi Yaitu River osmosis Kita panggil Jadi air Yang lewat itu Yang lolos Kisaran 0 0 0 0,1 Mikron Yang memang Air yang Yang Apa namanya Yang memang Murni air lah Gak ada jat pada terlalut Yang lain Seperti itu Itu cara yang sedikit Bukan modern Bukan Yang intens Yang betul-betul Untuk dikonsumsi Tapi kalau untuk Budidaya Gak Gak seperti itu juga Kalau untuk budidaya Ada dua cara Pertama Sahabat bisa Endapkan di bak penampungan Misalkan sahabat punya 10 bak Satu bak Khusus untuk nampung Nampung air yang dari sumur Cuman yang jadi masalahnya Kita punya bak Sembilan nih Untuk penampungannya Satu-satu Berarti kita harus Hampir satu-satu Ada juga Pernah saya ada yang Mengata Berkata begitu Bang Saya kan korbankan Satu nih untuk penampungan Terus setelah itu Kita pindahkan Nah itu gagal paham Kalau baknya baru pertama Kosong semua Sebenarnya Semua saja Kita tampung Pakai Justru kebalik Kalau misalkan 10 Yang 9 Kita tampung Untuk menampung air Yang 9 Yang 1 Kita bersihkan Untuk memindahkan Mananya Anggap nih Kita urutkan Bak 1 Bak 2 Bak 3 Sampai bak 9 Oke Dan bak 10 Lalu Ataupun begini Bak 1 Kita kosongkan Bak 2 Bak 3 Sampai bak 9 Kita isi Selama 3 hari Diendapkan Diendapkan Sudah bagus airnya Kita pindahkan dari bak 2 Itu ke bak 1 Itu ke bak 1 Dan bak 2 Kita cuci Bersihkan Nanti bak 3 Pindah ke bak 2 Bak 3 Kita bersih Cuci 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 bersih Bak 3 Kita cuci Bersihkan Nanti bak 4 Pindah ke bak 3 Dan seterusnya Bak 4 Pindah ke bak 3 Bak 4 Bersihkan Bak 5 Pindah ke bak 4 Bak 6 Pindah ke bak 5 Bak 7 Pindah ke bak 8 Bak 8 Pindah ke bak 9 Bak 9 Bak 10 Pindah ke bak 9 Dan berarti yang kosong Cuman bak 10 Bak yang terakhir Itu kosong Nah Itu kita isi lagi Cuman jangan diisi Itu untuk cadangan Cadangan apabila Misalkan ada penambahan air Ada panen Ada grading Apalah triple Kita ambil dari bak penampungan Seperti itu Maknanya Dari 10 bak Yang produktif Bak 9 Yang gak produktif Cuman 1 Tapi bisa untuk dibagi Jangan kayak ada sahabat saya Yang Yang bertanya Di Di komen video Bang Saya kan punya Baknya nih 7 Terus saya korbankan Satu untuk penampungan Ceritanya Ceritanya nih baru Baknya Baru semua lah Saya isi Begitu 3 hari Saya pindahkan dong Ke bak yang 1 Terus saya isi lagi Bak yang itu Jadi ceritanya Bak yang 6 itu Dia nunggu Satu-satu Diisi dari Bak yang 1 Jadi saya pun Ya maaf sih Maaf mungkin Sahabat kita ini Lihat Maaf Maksudnya kita pun Harus siasati Kita pun harus Dijaksana Gimana caranya Seperti itu Oke tadi ada Berapa cara 2 cara Yang spesifik Ada cara yang Intens Untuk konsumsi Kalau untuk Buridaya Bisa cara Ditampung Tapi ada Cara lagi Yaitu Oksidasi Cara yang Simple Kayak punya Saya ini Saya punya cara Yaitu Oksidasi Karena Ini kan menjawab Pertanyaan Jadi saya pun Nggak bisa Naik ke atas Memperlihatkan Gimana caranya Gitu kan Proses oksidasinya Jadi Cuman videonya Ada Saya sudah bikin Tapi Publik Atau belum Saya belum cek lagi Karena Sudah saya upload Tapi Belum ada Apa namanya Belum ada Peninjauan Apakah lulus Monetisasi Atau Nggak Belum Tapi itu Videonya Video member Video yang ada Di fitur gabung Tentunya Nggak Bisa Dari beranda Itu harus Join dulu Harus gabung dulu Baru bisa Buka video itu Itu ada Saya sudah bikin Proses pertama Dari sumur bor Naik ke atas Terus ada Oksidasi Di atas Untuk Menurunkan Jat besi Karena sama Di tempat saya juga Misalkan Kalau saya Masukkan ke botol Bekas air miner Dalam satu jam itu Air sudah berubah Menjadi kuning Dan Piks itu Jat besi Kalau sumur bor Tapi kalau sumur gali Yang besar Diameternya itu Nggak Tapi itu Jat kapurnya Yang lebih dominan Kalau sumur gali Seperti itu Saya pun Nggak tahu Di dalam tanah Ada hal apa itu Bisa berbeda Karena sumur bor Dengan sumur gali Jaraknya Kurang lebih 10 meter Di Di tanah yang Apa namanya Di tempat yang berbeda Dataran yang berbeda Kalau sumur bor Saya di depan Kalau sumur gali Saya di belakang Tapi Airnya hasilnya beda Di lab pun hasilnya beda Seperti itu Oke kurang lebih Seperti itu Jadi untuk sumur Yang berjat besi tinggi Ada Tiga metode Berarti Ada Intense Kalau untuk konsumsi Kalau untuk bodhidaya Bisa Diindapkan Ataupun Dioksidasi Tapi Yang simple sih Dioksidasi Modalnya Nggak begitu Mahal Nggak kaya Untuk konsumsi Kalau untuk konsumsi Kalau untuk Minum Ayam Ataupun Untuk minum manusia Itu modalnya Cukup mahal sih Karena kita harus Membeli alat-alat yang Ya dianggap sedikit Modern lah Istilahnya Tapi kalau Disimpan di Bak penampungan Itu kan nggak mahal Cuma nunggu waktu doang Ataupun dioksidasi Di torren Itu pun nggak mahal Nggak ada tambahan modal Nggak ada Cuma Menggunakan Manipulasi Sistem oksidasi Saja Seperti itu Dan itu Kita buat sendiri Kita Rekayasa lah Kita akal-akali Seperti itu Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Dan saya pikir Untuk video yang ini Terlalu panjang Dan kita Lanjut Di Membahas Beberapa pertanyaan Di video yang berbeda Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih